Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syafaat atas prolognya apa yang disampaikan tadi saya pikir bisa menjadi pengantar kajian kita pada pagi hari ini rekan-rekan, para peserta kajian mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa berdiskusi berdiskusi panjang tentang sebenarnya bukan kalau antum lihat dari judulnya ini saya tidak sedang secara langsung mendiskusikan pemikiran Ibn Rush tapi Ibn Rush yang didiskusikan oleh para cindikiawan muslim kontemporer kalau kita lihat ini kan banyak sekali sebenarnya karya-karya yang ditulis oleh cindikiawan ataupun para penulis pada saat sekarang ini mengenai tokoh-tokoh muslim atau ilmuwan-ilmuwan muslim termasuk diantaranya adalah Ibn Rush kalau kita lihat dua tokoh ini yang tadi sebutkan baik Ibn Rush ataupun Al-Ghazali masing-masing punya fans punya madrasahnya sendiri ini yang menarik memang memang ide itu kalau sudah lahir sulit matinya jadi meskipun Al-Ghazali berusaha menghantam Ibn Sina dan Al-Farabi tetap saja hidup dia tetap saja madrasahnya ada dihajar Ibn Rush lagi tetap saja Al-Ghazali masih hidup bahkan terus berkembang begitu juga Ibn Rush mungkin dikritik yang lain tapi tetap saja tadi pemikirannya terus berkembang saya ingin mengkaji mengkaji sebetulnya kenapa kajian saya ini sebetulnya masih preliminari saya tertarik karena diantara yang sempat banyak saya belum semuanya saya baca tapi yang paling banyak saya baca misalnya Al-Jabiri kebetulan bagian dari disertasi saya dia berusaha mengglorifikasi ataupun mengglorifikasi Ibn Rush sebagai jalan keluar daripada persoalan kita saat sekarang ini tapi ternyata kan bukan hanya Jabiri saja tapi masih banyak tokoh-tokoh lain Muhammad Imaroh juga menulis Ibn Rush Abbas Akad juga menulis Ibn Rush kemudian Yusuf Musa menulis Ibn Rush banyak sekali tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ilmuwan cendikiawan muslim baik modern maupun kontemporer nah ini kita lihat bagaimana para cendikiawan ini menafsirkan dan memahami pikiran-pikiran dari Ibn Rush ini yang tujuannya tentu saja adalah untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian jadi di pengantar saya ini saya sebutkan ini sebenarnya berawal dari dalam tanda kutip saya keterbelakangan dan kemunduran dunia Islam kalau kita baca tulisan-tulisan ini kan sebenarnya berawal dari sini jadi ada semacam kesepakatan bersama seolah-olah bahwa umat Islam ini dunia Islam memang sedang berada dalam kondisi yang kurang baik nah kondisi kurang baik dibandingkan mana dibandingkan peradaban Islam sendiri dan peradaban Barat nah bahkan ada saya lupa namanya satu penulis menyebutkan dalam sejarah peradaban hanya golden age itu hanya disematkan kepada peradaban Islam tidak ada tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya yang sebuah peradaban yang mencapai titik puncak yang disebut dengan tadi ada golden age-nya jadi apa yang dilakukan oleh para ulama kita cendikiawan para saintis pada masa itu sejak katakanlah abad pertama sampai kemudian abad ketujuh itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa sekali bahkan jika diukur dari konteks kekinian pun apa namanya apa yang dilakukan oleh para ulama itu apa yang dilakukan oleh para ilmuwan kita itu masih belum bisa apa namanya ditandingi bahkan dalam konteks masyarakat hari ini meskipun kita ya orang sekarang bangga dengan ada facebook ada ini dan sebagainya kemudian orang mengatakan iya kalau gak ditemukan khawarizmi angka nol gak bakalan ada facebook katanya jadi ini semua tidak bisa dilepaskan dari apa namanya kemajuan yang pernah disumbangkan oleh peradaban Islam yaitu lewat para ulama-ulamanya jadi isunya berawal dari isu keterbelakangan ini yaitu kemunduran ini nah para apa namanya ulama kita atau cindikawan kita atau berbagai kalangan termasuk para politisi juga berusaha untuk mencari kenapa apa alasannya ataupun apa sebabnya dunia Islam ini kok tiba-tiba stagnan tiba-tiba mundur bahkan kemudian lebih parah lagi mereka kemudian menjadi negara yang apa namanya ta'lu ya di bawah negara-negara yang dulu pernah mereka ta'lu kan yaitu negara barat ya negara-negara yang dulu pernah mereka ajari yaitu negara barat ini nah ini menjadi pertanyaan besar ya kepada di kalangan cindikiawan kita hingga detik ini ya kalau kita lihat tulisan-tulisan hingga detik ini ya persoalan ini masih sepertinya masih belum terselesaikan ya perdebatan-perdebatan sekitar bagaimana kita bisa melakukan kebangkitan ya ini sepertinya belum selesai meskipun ya ini menariknya tadi meskipun kita lihat secara kuantitas ya ada ada apa namanya ada perkembangan yang sebetulnya cukup membuat kita gembira karena dari segi kuantitas umat Islam ini sebetulnya bertambah ya bertambah tapi dari segi kontribusi ya segi kontribusi keilmuan kita nyaris tidak diperhitungkan ya kalau kita lihat ukuran dari Nobel Prize itu kononnya masyarakat Yahudi itu hanya jumlahnya sekitar berapa 17 jutaan katanya 15 jutaan tapi kontribusi mereka ataupun yang berada pada tataran Nobel Prize itu itu ada 25% diantaranya ada orang Yahudi katanya yang saya tahu ya dari kalangan Muslim itu ada ada apa Abdussalam ya ya kemudian ada Zuhairi atau siapa namanya dari Mesir itu ya ada ada dua orang ya yang saya tahu ya nah ini baru baru itu ya padahal kalau kita lihat apa namanya itu grafiknya ya dikatakan di abad-abad sebelumnya ya temuan-temuan sains itu banyak dilakukan oleh umat Islam dalam upaya revitalisasi inilah saya lihat bahwa banyak cendikian Muslim umumnya akhirnya berlabuh pada pemikir-pemikir Muslim masa silam ya karena tadi ya kita lihat mereka melihat ke belakang ya apa namanya kenapa kok bisa dulu berkembang pemikiran maka ada yang ada yang mengidolakan Mu'tazilah ya ada yang apa merujuk kepada Ibn Sidah dan Al-Farabi ada juga yang menjagokan Al-Hu'zali yang sedikit juga yang mengangkat Ibn Rush sebagai referensinya ya di samping tokoh-tokoh yang lain maka kita perhatikan kajian-kajian yang ada pada saat sekarang ini ya khususnya yang ditulis oleh banyak cendikiawan Muslim kita ya para penulis-penulis kontemporer itu adalah bagaimana untuk mengembalikan semangat mereka dan juga pikiran-pikiran mereka ya dalam konteks kita kekinian dan sekaligus bisa merespon ya persoalan yang ada yang kita hadapi saat sekarang ini nah dari situlah mungkin kita lihat ada yang saya sebut dengan ideologisasi turos ya ideologisasi turos bagaimana turos ini kemudian dijadikan sebagai basis ideologi untuk melaunching gerakan pembaharuan di dunia Islam nah ini juga berawal dari tidak terlepas dari bahwa di tahun 1970-an ini ada proses yang selama ini banyak orang menyebutnya kebangkitan Islam ya itu diawali dari tahun 1970-an ya disana di saat itu kita lihat bahwa ada geliat ya di kalangan apa namanya dunia Islam dan gerakan-gerakan Islam yang memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial dan politik apa yang disebut sekarang ini politikal Islam ya misalnya itu tidak terlepas dari proses yang terjadi tahun 1970-an ya dan sampai sekarang masih belum selesai sebetulnya persoalannya ya nah disini kita lihat bahwa isu kebangkitan Islam ini ya itu kan menegaskan pada apa namanya simbol-simbol keislaman praktik-praktik keislaman yang tentu saja ini merujuk kepada masa silam yaitu mencari otentisitas daripada Islam itu sendiri ya nah kelompok-kelompok liberal ya kelompok-kelompok nasionalis ya merasa mereka ya ya katakan terpojokkan misalnya mereka merasa bahwa ide-ide mereka gagasan-gagasan mereka dibenturkan dengan apa namanya gagasan ataupun ide-ide yang berasal dari agama ya dari Islam nah disinilah kemudian mereka merasa perlunya untuk mencari justifikasi terhadap gagasan mereka ya gagasan diberan mereka gagasan sekuler mereka dan untuk itu mereka kemudian kembali kepada masa silam lagi ya kembali kepada masa silam ya disini makanya muncullah nanti kita lihat bagaimana muqtazilah ya disandingkan ataupun dijadikan oleh misalnya siapa misalnya Nasr Hamid Abu Zaid ya sebagai saya sebutkan mungkin bumpernya ya ya sebagai apa namanya tempat berpindahnya untuk apa namanya melanggangkan gagasan tentang sebutnya apa nasihatul mafumunasnya ini ya tentang tekstualitas Al-Quran ini ya seolah-olah bahwa apa yang disampaikannya itu pernah sudah disampaikan sebelumnya oleh muqtazilah sehingga dia merasa bahwa sungguhnya pikiran saya ini adalah pikiran yang lahir dari rahim peradaban Islam bukan pikiran yang selama ini dituduhkan dari peradaban Barat nah begitu begitu juga kita lihat Harkun juga melakukan hal yang sama ya siapa lagi ya hampir semua tokoh itu ya makanya istilah turot ya di tahun 70-an ya sampai katakanlah di sampai akhir tahun apa namanya 1900-an maksudnya 1990-an atau di tahun 2000-an itu banyak sekali kajian-kajian yang sebut dengan kajian berbasis turot ini ya nah kalau sekarang kan sudah tidak jarang sekali saya lihat tulisan-tulisan yang menggunakan istilah turot ini tapi di sebelumnya itu banyak sekali cukup banyak nah ini yang disebutkan oleh Luwai Safi dalam tulisannya dia katakan ya adanya penegasan terhadap identitas Islam yang terjadi belakangan ini dan juga ide-ide Islam di kalangan masyarakat Arab ini beliau sebetulan tulisannya memang berkaitan dengan masyarakat Arab tapi bisa saya jelaskan bahwa ini juga terjadi di di kalangan dunia Islam bukan hanya di masyarakat Arab ya nah ini katanya ternyata telah memberikan dampak yang bisa terlihat dalam terhadap intelektual-intelektual nasionalis ya yang saat sekarang ini mulai merasa bahwa mereka tidak akan mungkin berhasil apa namanya bisa menang dalam pertarungan untuk merealisasikan projek modernis mereka kecuali mereka juga berusaha untuk menangani yaitu basis teoritis dari gagasan-gagasan apa namanya keagamaan mereka yaitu dengan cara menginterpretasikan warisan Islam dan menggunakan itu untuk mengklaim legitimasi terhadap projek-projek mereka ini jadi dari sini awalnya makanya ada apa namanya kalau masih kita kembali sedikit ke belakang tulisannya Taib Tizini misalnya dia menulis Minat Turathi ya apa namanya Minat Turathi Ilan Ilan Nahdoh kalau saya tidak salah kemudian ada Hasan Hanafi bukunya Turath dan seterusnya banyak sekali ketika itu dan sampai sekarang ini kajian-kajian yang seperti itu yang intinya adalah untuk memberikan dukungan terhadap pandangan mereka sekarang kenapa Ibn Rush pertanyaannya kenapa Ibn Rush ini tidak terlepas tadi yang disampaikan oleh Stad Shafaat tadi ada hubungannya dengan kebangkitan Barat jadi dianggap bahwa Barat itu maju disebabkan oleh pikiran-pikiran Ibn Rush yang berkembang di Barat sampai ini ada buku yang saya lihat belakangan ini baru terbit yaitu Renaissance Avarianism and its aftermath jadi ini menghubungkan antara kebangkitan Barat itu dengan pikiran-pikirannya Ibn Rush ini yang saya pikir cukup menarik dikaji karena apa benar demikian artinya apa benar Barat ini memang maju disebabkan oleh pikiran Ibn Rush sebetulnya kalau kita lihat kajian terkait dengan ini sebetulnya bukan hanya Ibn Rush kita lihat juga dampak dari pikiran Ibn Sina misalnya pikiran-pikiran Ibn Sina itu juga sangat mempengaruhi Ibn Sina Al-Farabi bahkan ada buku yang berlaku belakangan ini judulnya Ibn Puffet and European Enlightenment misalnya ada bukunya Jodh Saliba yang judulnya Islamic Science and the Making of European Renaissance itu semuanya menunjukkan sebetulnya memang tidak bisa dinafikan bahwa peradaban Islam itu telah memberikan dampak pengaruh yang cukup luar biasa terhadap perkembangan Barat dan itu mereka tidak bisa menafikan kemarin saya sempat ketika dalam dari di Attaqwa itu kami baca Al-Muqis Minad Bolal itu ada catatan yang editornya itu mentahkik itu katanya ada seorang ilmuwan dalam sebuah seminar menyebutkan itu kan bagian pertama atau bagian kedua ketika membahas mengenai judulnya Madakal As-Saf-Safah Wajuh Dal-Ulum kalau saya tidak begitu di bab itu Imam Ghazali bercerita tentang keraguannya terhadap indranya kemudian terhadap akal cerita itu kan kalau kita lihat hampir nyaris sama dengan yang diceritakan oleh Rene Descartes di situ dalam catatan itu dia menyebutkan bahwa si peneliti tadi katanya dalam sebuah muktamar sempat membawa ada fotokopian dari perpustakaannya Rene Descartes tapi sudah diterjemahkan karya Munkhiz Madolal itu ke dalam bahasa Perancis nah itu persis ketika bicara tentang itu tadi katanya di situ ada catatan dari Rene Descartes sendiri bahasanya itu berarti kan bisa disebutkan disini bahwa Rene Descartes membaca karyanya Al-Khazali meskipun nanti arahnya berbeda arah apa namanya solusi yang dicapai oleh Rene Descartes nanti adalah pada kekuatan akal sementara Al-Khazali ada pada kekuatan intuisi ataupun kekuatan kebersihan hati tapi cerita itu saya kata tadi ternyata juga dibaca oleh Rene Descartes yang mungkin masih banyak lagi saya pikir bukti-bukti sejarah tulisan-tulisan yang sudah mengefirmasi bahwa memang peradaban Islam ini telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan Barat makanya kalau kita hanya mengglorifikasi Pak Ibn Urus saya pikir juga kurang tepat nanti bahkan disebutkan pada akhirnya nanti kemajuan Barat ini yang sebut dengan proses dari renaissance kemudian enlightenment sampai modernitas sampai kemudian terjadinya revolusi-revolusi dalam bidang sains disebutkan bahwa terjadinya hal tersebut ketika dunia dunia Barat melepaskan diri mereka dari fisikanya Aristotle jadi kalau disebutkan melepaskan dari Aristotle ini kan sama saja menyebutkan bahwa mereka melepaskan diri dari Averius dari Ibn Urus karena Aristotle itu dikenal di Barat itu lewat Ibn Urus makanya sampai muncul apa yang disebut dengan ada circle yang disebut dengan Latin Averrois itu disini bisa disebutkan disini jadi Ibn Urus itu karya-karyanya memang sudah diterjemahkan sejak abad ke-13 dan dia juga punya pengaruh di kalangan masyarakat Yahudi di kalangan masyarakat Yahudi salah satu tokoh-tokoh yang termasuk terpengaruh dengan pikiran Ibn Urus itu seperti Musabin Maimun atau mereka Maimonets terus ada Samuel Ibn Tibban kemudian Moses Ibn Tibban dan seterusnya banyak sekali di kalangan Yahudi nah di kalangan Kristen sebetulnya di kalangan Kristen tidak terlalu diterima meskipun orang-orang seperti Thomas Aquinas dia juga terpengaruh oleh pikiran Ibn Urus tapi dia juga mengkritik pikiran Ibn Urus hal tersebut saya pikir cukup menarik ketika Profesor Alatas menjelaskan bagaimana kemudian teologi teologi Kristen itu menjadi bermasalah sebetulnya ketika dihubungkan dengan ketika diformat ataupun diinterpretasikan dalam kacamata Aristotle dalam kaca Mata Aristotel jadi terkait dengan pengaruh ini saya kata tadi saya pikir semua sepakat bahwa memang ada pengaruh Ibn Urus yang ada pengaruh Ibn Urus di masyarakat Barat di abad ke-13 ataupun itu kan abad-abad sebelum munculnya era kebangkitan di abad ke-15 atau abad ke-16 Ibn Urus ini kan meninggalnya di tahun 1100 saya juga hampir lupa 1198 kalau saya tidak salah tahun 1198 beliau meninggal sebetulnya tidak terlalu jauh dari wafatnya Imam Ghazali tahun 1111 kalau 1111 berarti jarak mereka sekitar 87 belum 100 tahun sebetulnya jarak mereka ini hanya sekitar 87 tahun setelah meninggalnya Imam Ghazali jadi Ibn Urus ini dikenal di di Barat memang sebagai komentator tadi sebetulnya bukan sebagai saya bisa katakan bukan sebagai ahli filsafat murni tapi sebagai komentator itu istilah yang dipopulerkan oleh Thomas Equinus terhadap Ibn Urus karena dia memang banyak mengomentari Aristotle dan Ibn Urus ini kalau kita baca tulisannya mengenai Aristotle ini dia menunjukkan ketakjuban yang sangat luar biasa ketakjuban yang sangat luar biasa bahkan ada kecenderungan kalau ada teks-teks keagamaan yang dianggap bertentangan dengan filsafatnya Aristotle maka dia menyaruhkan agar supaya teks-teks agama ini yang perlu di-reinterpretasi ulang ataupun ditakwilkan kalau bukan tidak di-reinterpretasi ulang ditakwilkan dengan dalam kacamata ini tadi nah itulah yang kemudian salah satu penyebabnya kemudian kenapa Ibn Urus ini juga tidak banyak tidak banyak diterima bahkan pada zaman dia masih hidup karya-karyanya sempat dibakar bahkan dia sempat diasingkan tapi itu memang isu politik tidak bisa kita hubungkan juga dengan semata-mata dengan pemikirannya ada hubungannya dengan isu politik sebagaimana juga karya Imam Ghazali di Maghribi ini juga sempat dibakar karya-karya Imam Ghazali termasuk Ihyaknya jadi kita punya tadi pengalaman sejarah terkait dengan yang disebut dengan Mihanah itu yang ditulis oleh Al-Jabiri yaitu Mihanah Ibn Urus dan Ahmad bin Hanbal dia menulis tentang penamanya bagaimana pergolakan intelektualisme di dunia Islam dan juga hubungannya dengan kekuasaan di sini bahkan di Alfred Gulen dia mengatakan bahwa dalam tulisannya bahwa Ibn Urus ini dideskripsi sebagai father of free thought and unbelief lihat saja father of free thought and belief atau disebut juga sebagai father of rationalism dalam salah satu tulisan yang lain jadi di sinilah mungkin atas dasar ini kemudian kenapa sebagian cendikiawan atau kebanyakan cendikiawan muslim kemudian mengidolakan Ibn Urus sebagai figur yang harus dicontoh harus yang diikuti karena katanya barat itu bisa maju karena pikiran-pikiran Ibn Urus maka dunia Islam juga tentu bisa bisa melakukan hal yang sama ketika mereka mengikuti pikiran-pikiran Ibn Urus ini apa namanya ada semacam sama ya itu saya katakan tadi ya sama saja sebetulnya ada mengatakan apa namanya kalau kita ingin maju maka kita harus mengikuti pikiran Muqtazilah karena katanya mundurnya peradaban Islam ini diawali ketika Muqtazilah kalah dalam panggung politik kemudian yang menang itu adalah kelompok sunni nah sejak ke itulah katanya terjadi kemunduran-kemunduran dalam peradaban Islam nah ada yang hubungkannya dengan kritik Al-Ghazali dengan kritik Al-Ghazali maka seolah-olah filsafat ini menjadi runtuh kemudian tidak ada keinginan di kalangan umat Islam lagi untuk belajar filsafat ataupun ilmu-ilmu sains nah ini saya pikir sudah banyak juga dikaji membantah pandangan-pandangan miring terhadap Imam Ghazali tersebut termasuk yang berpandangan miring di sini saya katakan tadi adalah Al-Jabiri tadi dia menganggap bahwa Ibn Sina dan Ibn Rus inilah yang telah menanamkan benih-benih kemunduran dalam peradaban Islam baik saya lanjutkan nah ini sependek pengetahuan saya kajian terkait saya kata tadi bahwa karya Ibn Rus ini memang sudah sempat diterjemahkan di di Barat sekitar abad ke saya tadi abad ke-13 kemudian punya pengaruh tapi kajian yang secara khusus terkait dengan Ibn Rus oleh tokoh-tokoh ataupun ilmuwan muslim itu saya tidak tahu apakah ada sebelum yang dilakukan oleh Ernest Renan ini dalam ini kononnya adalah disertasi doktornya ini adalah disertasi doktornya yang ditulisnya tadinya dia bukan sebetulnya dia bukan apa namanya bukan figur yang tertarik dengan filsafat dia ini adalah apa istilahnya agamawan pendeta mungkin mungkin teolog teolog Kristen tapi kemudian dia dalam kajiannya dia kemudian tertarik untuk apa namanya mengkaji Ibn Rus itu dalam disertasinya ini yang dipublish di tahun 1852 1852 dan kemudian diterjemahkan oleh Adi Zuaitar ini diterjemahkan dan dipublish tahun 1957 1857 jadi Ernest Renan ini diantara pandangannya yang sangat populer itu dia melihat bahwa Islam ini tidak punya kalau bahasanya Islam ini tidak punya bakat untuk berfilsafat jadi Islam ini tidak punya bakat filsafat jadi kalau ada filsafat yang berkembang di dunia Islam misalnya apa yang dihubungkan dengan Ibn Rus Ibn Rus itu katanya pengecualian karena dianggapnya dia tidak lahir dari peradaban barat dia tidak lahir dari peradaban Islam tapi dia lahir dari peradaban barat jadi dia kecualikan Ibn Rus dalam hal ini jadi dalam tulisannya ini ataupun dalam karja ini cukup tebal kalau dalam bahasa saya tidak punya bahasa apa namanya Perancisnya tapi kalau bahasa Arabnya ini hampir 400 halaman saya lihat cukup panjang dia bercerita tentang Ibn Rus jurusnya adalah Ibn Rus Ibn Rus Warusdiyah Averius and Averism disitu dia menjelaskan pandangan-pandangan dari Ibn Rus tapi salah satu yang kita lihat ide-idenya disitu adalah dia ingin kelihatannya menyudutkan kalau saya lihat menyudutkan Islam seolah-olah Islam ini tidak bisa berfilsafat dan filsafat tidak bisa berkembang dalam rahim peradaban Islam karena ada doktrin-doktrin keagamaan itu menghalang ataupun tidak bisa menjadi sebagai dasar untuk manusia untuk berfilsafat tapi pandangan ini kemudian dikritik oleh Jamalun Al-Baghani Jamalun Al-Baghani sempat mendebat siapa namanya Averius ini bahkan itu debatnya sangat terkenal sekali sangat dikenal sekali dalam sebuah jurnal dalam bahasa Perancis dan kononnya Jamalun Al-Baghani dia tulis dalam bahasa Arab kemudian dia minta terjemahkan supaya disampaikan ke jurnal tersebut sehingga terjadilah perdebatan dan dalam perdebatan itu Renan sepertinya tadi dia akhirnya mengakui kehebatan Jamalun Al-Baghani dalam hal ini bahkan dia juga mengatakan sama seperti Ibnus tadi bahwa katanya akal Ibnus ini bukan akal yang lahir dari Perancis Barat tapi ini adalah akal bukan akal masyriqi tapi akal maghribi begitu juga Jamalun Al-Baghani dia memberikan apresiasi terhadap Jamalun Al-Baghani kemudian yang saya tahu setelah Ibnus Renan itu muncul tulisan Farah Antun Farah Antun ini dia ini orang Kristen sebenarnya asal Syria sebetulnya berteman dengan Rashid Ridho Rashid Ridho ini muridnya ataupun temannya Muhammad Abduh Muhammad Abduh jadi ada dia ini bukan intelektual kalau kita lihat latar belakangnya dia hanya sohafiyun apa namanya jurnalis dia punya majalah sebut majalah Al-Jamiat Farah Antun ini dia kemudian menulis judulnya apa namanya Falsafatu Ibn Rush ataupun dalam buku yang lain itu Ibn Rush wa Falsafatuhu dia disini tulisannya memang banyak terpengaruh oleh Renan tadi oleh Renan tadi dan kemudian juga dia mengkapitalisasi Ibn Rush untuk membenarkan proyek sekularismenya dia untuk membenarkan proyek sekularismenya dalam karyanya tadi dia misalnya menyebutkan bahwa katanya Falsafatu sahibi at-terjemah ibaratun an madhabin maddiyin qa'idatuhu awilm filsafat pemilik terjemah ini yaitu maksudnya Ibn Rush ini merupakan ungkapan dari atau merupakan apa namanya mazhab materialis yang dasarnya itu adalah ilmu jadi seolah-olah dia apa namanya menyebutkan bahwa Ibn Rush itu adalah apa namanya adalah filsuf materialis filsuf materialis nah itu klaim daripada Farah Antun ini Farah Antun ini dianggapnya sebagai tokoh yang mengasaskan atau meletakkan dasar bahwa apa mendasarkan meletakkan dasar pemikiran materialisme di apa namanya filsafat Islam nah dia juga kalau kita lihat disini dia juga mendorong penerapan sekularisme sebagai basis untuk mengurus negara itu diambilnya juga tadi dari pandangan-pandangan Ibn Rush sehingga dia mengatakan kesimpulan la madani tun hatiqiyatun wala tausahulun hatiqiyun wala adrun wala musawatun wala amnun wala ulfatun wala hurriyatun wala falsafatun wala taqardumun piddah illa bifasli sultatul madaniyah ani sultah ad-diniyah wala samlamatun liddual wala taqardumun filkhariq illa bifasli sultah al-madaniyah ani sultah ad-diniyah ya ringkasnya dia kata tidak mungkin ada kemajuan tidak mungkin ada peradaban tidak mungkin ada persamaan tidak mungkin ada keamanan kasih sayang kemerdekaan filsafat apa namanya disini otoritas sivil ya kira gitu sultah al-madaniyah ya otoritas kenegaraan mungkin bisa disebutkan itu dipisahkan dari otoritas keagamaan ya harus dipisahkan artinya agama dan negara harus dipisahkan ini salah satu kesimpulan yang dia tarik dari pikiran Ibn Rush ya yang dia kaji berkaitan dengan sebetulnya ini hubungannya perdebatan itu sebetulnya sekitar mengenai apa namanya alam ini kidam atau tidak nah itu termasuk yang perdebatan antara apa namanya Al-Ghazali dengan para ahli filsuf yang lain Muhammad Abduh ya termasuk yang merespon terhadap gagasan Farah Antun ini ya dalam bahkan mereka terlibat dalam dialog ya itu tadi di atas ini buku yang ada di ini munazor ad-diniyah baina Syekh Muhammad Abduh wa Farah Antun jadi dialog mereka itu kemudian dibukukan ya dibukukan nah itu juga kononnya ya respon Muhammad Abduh itu karena didorong oleh muridnya tadi Rashid Ridho ya Rashid Ridho melaporkan ke apa Muhammad Abduh ada tulisan begini-begini nah dia minta agar supaya direspon nah apa disebutkan bahwa gara-gara itulah katanya hubungan baiknya dengan Rashid Ridho itu kemudian apa namanya terganggu ya tadinya kan mereka bareng sama-sama dari Syria ke Mesir ya mereka saling kenal lah ya tapi dengan tulisan itu dia minta Muhammad Abduh kemudian respon ya akhirnya direspon lah tulisan tadi dan dia apa namanya dia terbitkan juga sehingga terjadilah perdebatan ya terjadilah perdebatan antara kedua tokoh ini kemudian diantara jawaban Muhammad Abduh terhadap pernyataan antun tadi dia katakan innal apa namanya malikal hakim la yumkinuhu ayyata jarrat min dinihi ma'ujudil fasli bayna sultataini innal ajisam alati yudiruha alhakim al-ajisam al-nafsuha alati taskunuhal arwah alati yudiruha rijaluddin fa kaifa yumkin al-fasal katanya ini terjemahan bebasnya ya seorang penguasa raja penguasa dia tidak mungkin bisa melepaskan dirinya dari agama dengan dipisahkannya dua otoritas tadi dua kekuasaan tadi kenapa karena jasad yang diatur oleh seorang pemimpin itu adalah sama katanya itu adalah jasad dimana ruh ruh yang diatur oleh agamawan terletak artinya kalau hakim itu katanya kira-kira gini kalau pemimpin itu dia ngurusin jasadnya seseorang nah sekarang dalam jasad itu ada ruh nah ruh itu yang mengurusnya adalah para agamawan nah sekarang bagaimana kita bisa misahkannya karena ruh itu berada pada jasad yang sama jadi singkatannya fa kaifa yumkin al-fasal bagaimana kita bisa memisahkan karena dia adalah jasad yang sama bedanya yang pemimpin tadi dia ngurusin jasadnya tapi agamawan mengurusin ruhnya tapi ruh itu berada pada jasadnya maka tidak mungkin katanya untuk dipisahkan antara dua otoritas tadi itu tidak mungkin dipisahkan antara kekuasaan antara agama dengan negara baik saya sebutkan tadi sebetulnya banyak sekali saya katakan tadi tulisan-tulisan atau karya yang ditulis oleh ulama kontemporer berkaitan dengan Ibn Rush ini diantaranya adalah Atif Al-Iraqi Dr. Atif Al-Iraqi beliau ini kalau saya terserah orang Mesir sebenarnya ini diantara karya-karyanya diantara karya-karyanya ada Naza'aqliyah kemudian intinya sebetulnya dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Atif Al-Iraqi ini dia ingin menunjukkan bahwa Ibn Rush itu adalah tokoh rasionalis tokoh yang mengagungkan akal tokoh yang berusaha untuk memposisikan berhasil memposisikan agama dan akal ini tidak saling berlawanan bahkan dalam karya-karyanya ini dia juga menyebutkan bahwa masa depan peradaban ataupun masa depan Arab itu ada di Ibn Rush masa depannya itu ada di Ibn Rush artinya kalau bangsa Arab ini ingin berkembang ingin maju maka tokoh yang harus dijadikan panutan itu adalah Ibn Rush itu adalah Ibn Rush dan dia tadi kan disebutkan bahwa kekurangan ataupun kemunduran umat Islam ini atau dunia Islam itu itu dihubungkan dengan persoalan rasionalitas seolah-olah bahwa dunia Islam ini mundur karena mereka lari daripada rasionalitas ini bahkan cenderung kepada persoalan-persoalan yang ruhiyah nah itu kemudian kenapa Al-Ghazali kemudian jadi bulan-bulanan kenapa Al-Ghazali kemudian selalu dituduh sebagai orang yang meruntuhkan tradisi intelektual Islam karena kecenderungan Imam Ghazali tadi yang mengarah pada persoalan-persoalan ruhaniya atau persoalan perhati ini dianggap sebagai awal daripada mundurnya tradisi intelektual dalam peradaban Islam saya akan lebih banyak bercerita tentang Jabiri ini karena memang belakangan dia yang paling banyak mengkaji Abid Al-Jabiri bahkan dia mengedit beberapa karyanya beberapa karyanya termasuk Taha Futul Falasifah Al-Kashfu'an Manahijil Adillah Faslul Maqal kemudian apalagi itu Talkhis Siasah kalau saya tidak salah jadi sebelum dia meninggal dia sempat mengedit sekitar Al-Kuliyatufitib Kuliyatufitib itu juga sempat dieditnya sekitar enam atau tujuh karya Ibn Rus yang dia edit ketika mengedit itu dia kemudian berikan kata pengantar dari judulnya ini saja bisa kita lihat misalnya Taha Futul Taha Futul katanya Intisaran Lirruh Al-Ulmiah Wataksisan Li Akhlaqiyatil Hiwar disitu judulnya yaitu apa namanya Intisaran Lirruh Al-Ulmiah itu memenangkan spirit ilmiah jiwa keilmiahan dan meletakkan dasar kode etik dalam berdialog mungkin begitu jadi dia berikan kata pengantar banyak dalam karya-karya yang dia edit tadi diterbitkan tadi bahkan dia juga menulis buku yang cukup tebal mengenai Ibn Rus Sirah Wafikr disana dia mengkaji beberapa teks-teks yang ada dalam tulisannya Ibn Rus nah secara umum kita lihat bahwa dalam pandangan siapa namanya Al-Jabiri dia melihat bahwa antara tradisi intelektual yang berkembang di barat dengan tradisi yang berkembang di timur itu tidak kontinu merupakan kelangsungan dari apa yang berkembang di timur sebelumnya nah dia menganggap bahwa filsafat yang berkembang atau tradisi intelektual yang berkembang di dunia barat itu seolah-olah terpisah seolah-olah terpisah dari yang berkembang di dunia timur dan bukan hanya dalam filsafat saja termasuk dalam fikih usul fikihnya termasuk dalam ilmu kalamnya termasuk dalam filsafatnya makanya dia menyebutkan ada dua school of thought sebetulnya dalam tradisi intelektual Islam ini pertama disebutnya Madrasah Sinawiyah dan kemudian Madrasah Rusdiah yaitu school of thought Ibn Rush dan school of thought Ibn Sina dan dua-duanya ini seolah-olah terpisah meskipun kita tahu bahwa siapa namanya Ibn Sina Al-Farobi ini banyak dipengaruhi juga oleh Aristotle begitu juga tadi Ibn Rush disinilah dia banyak juga mengkritik pikiran-pikiran dari kedua tokoh tadi yang dianggap juga Aristotelian yaitu Ibn Sina dia menganggap bahwa cerita mereka tentang kira-kira gitu ya cerita Ibn Sina atau Farobi tentang Aristotle itu tidak seperti yang mereka gambarkan disitu dia mengkritik cara mereka menafsirkan atau memahami Aristotle disebutkan disini dalam tulisannya ini katanya laqad kanatil falsafatu fil masyriqi mutajihatan ilal wara itu pandangan dia bahwa falsafah yang ada di timur itu apa namanya arahnya ke belakang arahnya ke belakang laqad 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 istamalatil aqla li idfai nau'in minal ma'kuliyah ala ma'huwa la'akliun ala naza'atihah atasufiyah jadi filsafat di timur itu katanya telah menggunakan akal untuk memberikan cap rasionalitas terhadap apa yang sesungguhnya tidak rasional li idfai nau'in minal ma'kuliyah ala ma'huwa la'akliun yang jadi memberikan cap rasionalitas terhadap sesuatu yang kalau saya kata mungkin irasional dengan tendensi ketasaufannya makanya dia menyebutkan bahwa kalau al-ghazali itu dia kan ada epistima apa namanya epistima yang sebutnya ada burhani bayani arifani dia katakan bahwa al-ghazali dia masuk lewat pintu burhani tapi tujuannya adalah untuk menegaskan dia masuk dari pintu bayani dari pintu fiqih untuk menegaskan ataupun untuk memperkuat apa tadi apa namanya ini irfaninya untuk menegaskan irfaninya sementara ibnu sina dia masuk pintu burhani tapi juga sama tujuannya adalah untuk menegaskan irfani tadi jadi pintunya saja yang berbeda sementara kalau katanya ibnu sini dia tujuannya adalah memang burhani itu sendiri itu demonstratif apa namanya demonstratif knowledge jadi dia bukan tujuan kalau tadi kan dia masuk pintu yang satu masuk pintu fikih tujuannya adalah irfani yang satu masuk pintu dari pintu burhani tapi tujuannya tetap irfani kalau ibnu rus dia lewat pintu burhani dan tujuannya adalah untuk burhani itu sendiri makanya disini dia menyebutkan kalau filsafat yang ada di timur katanya ini memberikan cap atau memberikan pembenaran rasionalitas terhadap sesuatu yang tidak rasional dan dari sini kemudian corak filsafat keagamaan yang tujuannya adalah untuk membangun agama yang filosofis yang mereka ambil dari apa namanya dari filsafat Sobi Aharon di sini Sobi Aharon ini merujuk kepada agama yang Sobi Iyah yang ada ketika itu yang katanya disini sesuatu yang para ahli falsafat Maghrib dan Andalus katanya sangat sadar sekali sehingga mereka katanya berusaha untuk keluar dari sana Filsafat Ibn Rus ini katanya adalah filsafat masa depan meskipun dia sangat terkait sekali dengan Aristotle ini poinnya tadi jadi pemikiran Ibn Rus tadi lebih dekat dengan pemikiran masa kebangkitan di Eropa daripada Ibn Sina pemikiran Ibn Sina jadi meskipun filsafatnya Ibn Rus ini dia katanya masih terikat dengan filsafatnya Aristotle tapi filsafat yang sangat dekat ruhnya mungkin itu dengan filsafat ataupun dengan era yang muncul di Eropa pada ketika itu pada masa kebangkitan itu lebih dekat dengan ruhnya Ibn Rus daripada ruhnya Ibn Sina makanya dia mengglorifikasi makanya bagi dia jalan keluar atau sebagai jalan untuk kemajuan itu tidak lain kecuali adalah Ibn Rus sehingga dia menyebutkan jadi apa yang tersisa dari warisan kita artinya apa yang sanggup yaitu apa yang bisa hidup berserta kita dari Turas tadi itu tidak mungkin kecuali adalah Rus dia tadi Ibn Rus jadi seolah-olah yang tersisa yang bisa bersama kita katanya untuk menghadapi modernitas ini itu hanya adalah pikirannya Ibn Rus jadi setiap orang yang hidup atau sedang hidup pada masa Ibn Sina setelah Ibn Rus setelah datang Ibn Rus tapi dia masih menggunakan pikiran-pikiran Ibn Sina ini saya tidak tahu mudah-mudahan dokter Sam tidak dengan kita sehingga beliau tidak tersinggung dengan ungkapan siapa namanya ungkapannya Jabiri ini katanya orang yang hidup dengan Ibn Sina setelah ada Ibn Rus artinya orang masih berpegang dengan pikiran-pikiran Ibn Sina setelah datang Ibn Rus ini ini orang menghabiskan hidupnya di luar sejarah seolah-olah dia tidak sedang berada dalam panggung sejarah dia berada pada masa lalu meskipun fisiknya berada saat sekarang ini jadi bahasa yang digunakan oleh Jabiri sangat keras sekali seolah-olah dia ingin mengatakan orang ini outdated orang ini di luar sejarah makanya dia berusaha katanya untuk menanamkan istimbad wujdiyah arabiyah islamiyah yaitu bagaimana menanamkan afiroizm tadi yang arabiyah islamiyah kalau terima kasih mungkin arab islamik afiroizm katanya hanya ini saja yang sanggup dalam pandangan kami untuk memberikan peradaban kita yang hidup sekarang ini jadi seolah-olah hanya dengan rusdiah ini hanya dengan pikiran-pikiran ibnu rusdiah inilah kita akan bisa bisa hidup di zaman kita dan kita sanggup untuk merespon persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kita saat sekarang ini hanya ini saja yang bisa memberikan kehidupan budaya kita apa yang menjadi kebutuhannya yaitu kemampuan untuk melakukan perbaikan dan juga untuk melakukan pembaharuan yaitu dengan ruh rusdiah tadi bahkan lebih jauh kita lihat ibnu rus melihat bahwa persoalan yang disebutnya dengan atau istilah sekarang ekstremisme misalnya itu katanya berawal karena kelompok ini menjauh dari pikiran-pikiran ibnu rus disini sebutnya misalnya inna tersida tersid disini meng-ibnu rusdikan aferoisasi maka sebutkan inna tersida islami siasi wal-takhfifi minat-tatarrif ad-dini ilal haddil aqsa la yumkino ayatim ayatim ya ayatim biduni ta'amim ruhi ar-rusdiah fi jami' awsatina as-laqafiyyah wa mu'assasatina at-ta'limiyyah ini berulang di bawah sesungguhnya meng-ibnu rusdikan politik islam dan meminimalisasi minimalisir nanti saya gak mau nanti seperti yang apa namanya menyengsasakan menyengsarakan susah jadinya jadi meminimalisir tator rufdini tator rufdini ekstremisme keagamaan sampai batas yang paling tinggi la yumkino ayatim mabiduni ta'amim ruhi ar-rusdiah nah itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan menjeneralisir atau menanamkan spirit ibn rusd tadi fi jami' awsatina ta'afiyyah seluruh dimensi ataupun di tengah-tengah budaya apa namanya kemudian lembaga lembaga-lembaga pendidikan kita nah itu harus ditanamkan katanya ruh rusdia ini ya ruh ibn rusdia ini sehingga apa apa namanya ini ekstremisme keagamaan ini bisa diminimalisir ya sehingga ekstremisme agama ini bisa diminimalisir dan politik islam ini katanya juga tadi bisa apa namanya bisa diminimalisir sifat-sifat ekstremismenya jadi dia melihat jalannya itu adalah lewat itu tadi lewat ibn rusd tadi karena juga dia menganggap bahwa jadi hanya spirit rusdia inilah yang bisa diterima oleh masa kita sekarang ini karena ruh rusdia ini bisa bertemu dengan spirit zaman kita sekarang ini dalam beberapa dimensi yaitu dari apa misalnya yaitu pada rasionalismenya pada pragmatismenya yaitu pandangan aksiomatiknya dan juga apa namanya ini interaksinya yang kritis tapi disini kata tabanir ruhus rusdia yakni mengadopsi ibn rus ini berarti kita katanya melakukan pemutusan dengan ruhnya ataupun dengan spiritnya ibn usina yang disebut sini apa namanya ruh ibn usina sini katanya al-gunusiyah yaitu gnostik yang sifatnya sufistik tadi al-zolamiyah al-zolamiyah ini kegelapan dianggapnya bahwa madrasah ibn usina ini adalah madrasah yang hanya berfokus pada dimensi-dimensi sufiyah tadi dan ini katanya mengarah pada kegelapan bukan pada pencerahan nah katanya dia bukan ingin melepaskan kita dari turos kita atau dari warisan kita karena katanya semua bangsa ini tidak mungkin dia tidak bisa dia mengembalikan ke dalam alam sadarnya kecuali warisan dia sendiri atau yang berkaitan dengan turosnya tadi artinya sebuah bangsa ini tidak mungkin dia bisa hidup bisa masuk ke dalam sadarnya ini turos orang lain maka yang harus dikembangkan itu adalah turos dia sendiri nah turos yang dimaksud disini nah disini ada pun apa namanya disini kemanusiaan yang umum dalam ada pun sisi sisi kemanusiaan yang umum dalam warisan kemanusiaan itu seluruhnya harus seluruhnya hidup dalam turosnya dia bukan di luarnya artinya jangan sampai turos yang warisan yang hidup dalam alam pikirannya itu adalah turosnya orang lain tapi harus turosnya sendiri dan secara khusus turos yang dimaksudkan disini adalah turosnya Ibn Rus jadi saya pikir karena dia menganggap bahwa spirit Ibn Rus inilah yang bisa mendorong pada modernitas tadi saya pikir untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan Ustaz Syafaat saya berharap masukan-masukan dari rekan-rekan sekalian bisa kita berdiskusi tentang pandangan-pandangan orang lain sebetulnya bukan pandangan Ibn Rus yang kita bahas disini yaitu pandangan-pandangan para penulis tentang Ibn Rus bagaimana mereka menerjemahkan ataupun bagaimana mereka memaknai pikiran-pikiran Ibn Rus dalam hubungannya untuk merespon persoalan-persoalan yang ada pada saat sekarang ini demikian Syukuran silahkan kalau ada komentar yang lain